Saat menghadapi ujian akhir, mahasiswa biasanya dihadapkan pada suasana tegang, serius, dan diharuskan berpakaian rapi. Namun di kampus Institut 10 November Surabaya atau ITS ini, para mahasiswa justru memakai pakaian superhero saat ujian berlangsung. Bagaimana uniknya ujian ala superhero ini berikut liputannya. Para mahasiswa desain permesinan dan kelistrikan perkapalan di Institut 10 November ITS Surabaya ini tidak sedang berpesta kostum. Mereka justru tengah bersiap menghadapi salah satu fase terbesar dalam hidup, ujian akhir yang menentukan kelulusan mereka. Para mahasiswa ini sengaja memakai pakaian unik superhero seperti Batman, Batgirl, Robin Hood, dan Thor, serta masih banyak yang lainnya. Tujuannya agar mereka tidak tegang, frustasi yang ujung-ujungnya bisa menggagalkan ujian akhir. Dengan memakai pakaian superhero, para mahasiswa ini menjadi lebih santai dan tenang menghadapi ujian. Karena kostumnya ini sewa, jadi tidak terlalu ribet atau bikin atau bagaimana. Jadi dengan ada kostum seperti ini, jadi kita lebih fun saja, tidak terlalu... Sebenarnya tujuan kita untuk melakui ujian dengan memakai baju superhero ini sih, sebenarnya para dosen itu pengen kita untuk ada semangat kalau kita itu bisa untuk melakukan sesuatu. Kan jadi pas ujian kita tidak terlalu tegang atau bagaimana. Sementara para dosen mengapresiasi pemakaian kostum superhero mahasiswanya. Hal ini dilakukan agar mahasiswa memiliki semangat khas superhero yang kostumnya mereka pakai. Pertama ini sebenarnya dulu, kira-kira lima tahun yang lalu lagi, ini justru merupakan hukuman. Karena dulu banyak yang gagal, menyelesaikan harusnya. Nah supaya tidak gagal, dulu kejarannya kita kasih hukuman berpakaian yang lain. Setelah ujian selesai, kini mahasiswa berharap mereka bisa mendapat nilai bagus dan lulus dengan memuaskan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya